Shalom, sebelum tayangan ini dimulai, kami akan sedikit menjelaskan mengenai tayangan ini. Christmas Tree Virtual Parade merupakan lomba yang menjadi bagian rangkaian kegiatan perayaan Natal YPW Barnata Bandung tahun ini. Kami akan menayangkan 14 pohon Natal dari 14 sektor yang sudah berpartisipasi untuk menentukan juara favorit Jemaat YPW Barnata Bandung. Kami meminta kesediaan Bapak, Ibu, Rekan Jemaat sekalian untuk memilih pohon Natal favorit Anda. Voting akan dilakukan menggunakan link Google Form yang akan ditampilkan berupa QR Code yang dapat dipindai dari awal hingga akhir penayangan. Link Google Form tersebut juga akan kami sebar melalui korsek masing-masing sektor. Video ini akan di-upload di YouTube channel GPB Maranata sehingga Jemaat dapat tetap menonton dan melakukan voting. Sebagai catatan, urutan pohon Natal yang ditampilkan tidak sesuai dengan urutan sektor. Selamat menyaksikan. Salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Feliz Navidad. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu yang seringkali kita perdengarkan di saat masa Natal tiba. Dimulai dari radio, acara Natal sekolah, kantor, hingga seusai ibadah Natal di gereja. Saking seringnya lagu tersebut diperdengarkan, sehingga stigma kebanyakan orang, termasuk saya, akan merasa janggal ketika lagu tersebut menghilang saat masa Natal. Sehingga dapat dipastikan bahwa lagu tersebut melupakan salah satu ornamen yang turut memperlengkapi kita di saat menyambut sukacita Natal. Ada banyak ornamen Natal yang kita tahu. Dimulai dari kue manis, coklat panas, hiasan gantung, hingga yang lainnya. Tetapi ada satu ornamen yang seakan menjadi simbol universal bagi perayaan Natal dimanapun di dunia ini. Ya, pohon cemara. Pohon cemara seakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hari raya Natal. Dengan dukungan dari 14 sektor yang berpartisipasi dalam Lomba Hias Pohon Natal Tahun 2020 ini, saya akan menampilkan nominasi dari pohon-pohon tersebut. Bersama tayangan ini, akan disertakan QR Code yang dapat dipindai oleh Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menentukan pohon Natal favorit Jemaat GPIB Maranata Bandung. Maka, inilah nominasi dari Lomba Pohon Natal GPIB Maranata Bandung Tahun 2020. 3R plus S Recycle, Reduce, Reuse, dan Sharing Berupakan sebuah prinsip yang diaplikasikan dalam pembuatan pohon natal dengan nomor urut 1. Recycle, menggunakan barang bekas seperti gagang sapu yang sudah tidak terpakai digunakan untuk tiang pokok pohon, serta pipa transparan bekas akwarium yang dimanfaatkan untuk batang sampingnya. Reduce, pernamen yang terdapat pada pohon natal ini memanfaatkan limbah buah pinus. Rius, hiasan pohon menggunakan hasil kerajinan tangan sendiri dan digunakan berulang-ulang setiap hari natal tiba. Sharing ide, seni, dan sukacita diterapkan dalam menata warna, bentuk, dan ornamen, sehingga menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Sukacita natal dinyatakan dalam lampu natal yang semarak penuh warna, dinamis, namun searah bersama ornamen berkilau, merupakan lambang buah-buah roh yang menerangi kehidupan yang mulai meredup dan suram karena pandemi COVID-19. Dengan terangnya pohon natal ini, kita diharapkan tetap bersukacita merayakan natal walaupun dengan keterbatasan dan kesederhanaan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Pohon natal ini bertemakan Bambu Christmas Tree. Bambu mudah didapatkan dan banyak gunanya baik dulu maupun sekarang. Pohon bambu tetap abadi. Sebagai orang Kristen, kita harus mencerminkan seperti pohon bambu yang mempunyai akar yang kuat untuk menopang batangnya, menyerap sari makanan untuk kelangsungan hidupnya, yang berarti kita harus punya iman yang kuat pada Allah sebagai dasar hidup kita supaya kebutuhan rohani kita tercukupi. Pohon bambu punya batang yang kuat dan fleksibel menahan terpaan angin dan badai. Artinya, perkuatan dari Allah memampukan kita menghadapi segala pergumulan hidup dan mampu bersukacita meski dalam pencobaan. Dan kita tahu bahwa pohon bambu akan berdiri tegak kembali setelah diterpah badai maupun angin kencang setelah semuanya berlalu. Seluruh batangnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itu artinya, hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Berdasarkan Efesus 2 ayat 10, Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pohon Natal ini bertemakan yang terbuang, yang diselamatkan. Dibuat dengan komitmen 100% memakai bahan sampah atau barang sisa pakai atau barang yang tidak terpakai untuk membuat pohon Natal ini sebagai wujud keprihatinan pergumulan di tengah jemaat saat ini. Bahan-bahan yang dipakai dipastikan dalam kondisi bersih agar tidak beresiko membawa virus atau bakteri. Bahan yang dipakai seperti bambu bekas, sampah botol plastik, sedotan plastik, dan tas kreset plastik bekas. Sampah atau barang yang tidak terpakai bisa menjadi penumpamaan manusia yang terbuang, manusia yang hina. Sampah dikumpulkan sedemikian rupa yang melambangkan Allah berkenan kepada manusia terbuang atau hina untuk dibentuk sebagaimana Allah kehendaki untuk menyatakan kasihnya yang besar. Banyak manusia yang terhilang dan terbuang karena dosa wujud pemberontakan manusia. Tetapi Allah menginginkan manusia bersedia dibentuk dalam menerima keselamatan. Pohon Natal ini adalah tentang membangun kegembiraan dan sukacita menyambut kelahiran bayi Yesus yang lahir dalam kesederhanaan serta keterbatasan. Kemewahan Natal bukan tentang apa yang dilihat, tetapi yang dirasakan untuk selalu membuat kita bersyukur dalam segala keadaan. Pohon Natal ini bertemakan Dazzling Christmas. Pemilihan warna yang digunakan adalah emas dan merah. Emas di sini memiliki arti optimis dan murah hati serta menggambarkan semangat untuk menjadi lebih baik lagi dengan semangat yang lebih serta sikap yang optimis. Sedangkan warna merah untuk menggambarkan motivasi dan semangat agar kita dapat menjadi pribadi yang kuat serta dapat menjadi berkat bagi orang sekitar. Pohon Natal dengan nomor urut 6 ini dibuat dari bahan kayu. Hiasannya dibuat sendiri dari bahan yang ada di sekitar kita buah pohon pinus, kain perca, dan botol plastik bekas sehingga menjadi pohon Natal yang kuat dan penuh warna ceria. Pohon Natal ini melambangkan kekuatan dan sukacita dalam kita menyambut hari Natal. Tema dari pohon Natal ini adalah White Christmas Memiliki makna di mana tahun 2020 ini adalah masa di mana kita harus evaluasi dalam segala hal baik hubungan kita dengan Tuhan hubungan dengan sesama dalam sikap hidup, kesederhanaan, dan kemampuan yang ada pada diri kita mulai dari yang ada pada kita untuk dapat masuk dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki habis gelap, masuk dalam terang Majalah bekas disulap menjadi Diorama Natal merupakan sebuah tema yang diusung oleh pohon Natal ini dengan memanfaatkan majalah bekas yang kemudian dibuat menjadi 200 buah piring-piring kerucut besar dan kecil bintang-bintang, serta malaikat Ornamen yang melekat pada pohon Natal ini dikombinasikan dengan kreasi lainnya seperti buah pinus dan jerami Tidak lupa highlight Diorama Natal pada bagian tengah pohon yang menceritakan hari kelahiran Tuhan Yesus Tree of Peace atau pohon kedamaian merupakan tema yang diusung oleh pohon Natal dengan nomor urut 9 pohon Natal ini berwarna biru dimana maknanya sama seperti kelahiran Kristus yang membawa damai ditandai dengan bintang dari timur biarlah kedamaian itu semakin menyebar dan meluas pohon Natal ini mengusung tema merayakan Natal dengan mengutamakan bahan daur ulang terbuat dari kayu yang dililit dengan kawat membentuk pohon dilapisi karton dan ditutupi dengan paper bag yang sudah tidak terpakai serta kertas bungkus berwarna coklat dilengkapi dengan hiasan-hiasan yang terbuat dari kertas warna-warni kuas bekas sendok plastik bekas karton dan kain flanel dengan sentuhan akhir botol-botol bekas di sekeliling pohon warna coklat yang menggambarkan tanah Israel yang berbatu dan gersang dengan bintang Bethlehem pada puncaknya yang secara tradisi ini melambangkan pohon Natal serta hiasan-hiasan yang mencerminkan kemeriahan serta sukacita atas kelahiran bayi Yesus pohon ini dibuat dengan kreativitas dan tradisi dalam menafsirkan kegembiraan dan sukacita Natal serta mengajak kita umat Kristiani untuk menjaga kelestarian alam sebelum dihias pohon ini melambangkan seekor ular tembaga yang diletakkan pada sebuah tiang yang dibuat berdasarkan pada firman Tuhan kepada Musa dalam bilangan 21 ayat keempat sampai sembilan yang menceritakan ketika bangsa Israel dalam perjalanan dari Gunung Hor ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi Tanah Edom dalam perjalanannya mereka bersumut-sumut karena tidak mendapat roti dan air mereka berkata-kata melawat Allah dan Musa sehingga Tuhan menghukum mereka dengan menyuruh ular-ular tedung keantara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak orang Israel yang mati akhirnya datanglah bangsa itu kepada Musa dan mengakui dosanya karena telah melawan Allah dan mereka meminta Musa untuk berdoa supaya dijauhkan dari ular tedung lalu Allah berfirman agar Musa membuat ular tedung dan menaruh pada sebuah tiang maka setiap orang yang terpagut dan melihat ular itu ia tetap hidup Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang dan bagi orang yang dipagut ular tapi ia memandang ular tembaga tetaplah ia hidup pohon yang sudah dihias menjadi pohon terang yang melambangkan Yesus Kristus adalah terang dunia sesuai dengan isi kitab Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 untuk mengeluarkan kita dari kegelapan dosa dan bagi mereka yang percaya dia akan meremperoleh terang hidup yaitu keselamatan dan hidup kekal pohon natal ini bertemakan yang berserakan menjadi indah dalam tangan Tuhan Yesus pohon natal dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan bahan herbal antara lain pohon utama menggunakan bambung dengan hiasan padi kering bunga rumput dan ilalang kapulaga bunga cengki sarung jagung bunga pinus lidi kelapa kapas ranting pohon cemara tali ijuk dan daun-daun kering pohon bambu yang berakar menyebar untuk menopang batang dan berdiri kuat demikian juga kita harus beriman yang kuat pada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga kita mampu menghadapi segala pergumungan hidup bahkan badai cobaan pun tak akan mampu menggoyakkan iman percaya kita juga seluruh bagian pohon bambu dapat dimanfaatkan demikian juga hidup kita dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama dari bahan-bahan yang terambil dari berbagai jenis tersebut melambangkan kita semua anak-anak Tuhan yang diambil dan dipilih oleh Tuhan Yesus dari berbagai suku dan karakter disatukannya dan dibentuk oleh Allah menjadi satu kesatuan dalam persekutuan GPIB Maranatha dan berpadu menjadi sesuatu yang indah yang mempesona yang memancarkan keindahan dan menjadi terang untuk sesama dan memancarkan indahnya kasih Kristus dari ornamen macam-macam bahan adalah sebagaimana kita menjadi satu yang indah dan saling melengkapi dan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus pohon Natal ini bertemakan pohon Natal yang ramah lingkungan bahan yang digunakan memanfaatkan barang bekas yang tidak terpakai menjadi karya yang bermanfaat warna putih pada pohon Natal ini melambangkan melambangkan kesucian kekudusan cahaya ilahi dan pengampunan spiritual Ornamen Natal didominasi warna merah dan hijau yang di dalamnya ada makna kehangatan cinta kekeluargaan pengorbanan dan pertumbuhan iman dan kesuka citaan dalam melakukan pelayanan Pemanfaatan barang-barang daur ulang dan mudah didapat serta murah mencerminkan kesederhanaan hidup rendah hati Kerjasama di antara jemaat menjadikan cermin kehidupan yang tolong menolong dan saling peduli kepada sesamanya Sebatang pohon tua yang telah mati Tiada terbilang generasi manusia yang telah melintasinya Hingga suatu hari pohon tua itu pun mati dan tidak dipandang lagi Sebatang pohon tua suatu kala pernah bermakna memberi perteduhan atau sekedar persinggahan berbagai makhluk yang berlalu melintasi zaman Hari ini pohon tua yang telah mati kembali berarti lagi Menabar ceria canda dan tawa Tua maupun muda ketika semua bersama bersuka cita menghiasinya pun memaknainya Menghayati suatu peristiwa kala Sang Khalik mengambil rupa seorang hamba dan lahir ke dunia membawa misi kasih yang maha besar kepada dunia Hari ini pohon tua itu menjadi pohon terang Pohon tua seakan hidup kembali karena ia tetap dan selalu mampu memberikan arti Melalui pohon tua yang telah mati semangat cinta kasih natal lintas zaman itu kami sebarkan dengan suka cita kepada semua jemaat GPIB Maranata Bandung Selamat Natal 2020 Tuhan Yesus memberkati Demikian nomine dari ke-14 pohon natal karya jemaat GPIB Maranata Bandung Akan kami tampilkan kembali QR Code untuk menentukan pohon natal favorit jemaat GPIB Maranata Bandung Voting akan berlangsung dari saat video ini ditayangkan hingga malam hari ini pukul 23.59 Maka pohon natal terbaik perayaan natal Christmas tree virtual parade 2020 jatuh kepada ketika kemudian 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 kemudian